Intro Ungkapan mengenai pentingnya lingkungan bagi keberhasilan anak ada dalam masmur yang ditulis oleh Daud bahwa berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tidak berdiri dalam jalan orang berdosa apa saja yang diperbuatnya berhasil berarti keberhasilan itu dipengaruhi oleh siapa teman-temannya itu cukup menentukan nah kalau itu bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa mempengaruhi bagaimana anak-anak menentukan temannya nah ada seorang pakar keluarga bernama Margaret Croft dia menulis buku bahwa friends are family you get to choose artinya teman-teman itu sebenarnya keluarga yang kita bisa pilih kalau orang tua kan kita gak bisa pilih ya tau-tau lahir disitu tapi teman itu keluarga yang kita bisa memilihnya Croft menasehatkan supaya anaknya bisa memilih sahabat minimal bersikap yang tepat terhadap sahabat maka jadikan rumah itu markas bagi mereka buat suasana rumah itu nyaman buat teman-temannya datang kalau perlu diberikan makanan gitu ya supaya nah ketika teman-temannya datang maka coba amati wah si itu egois, wah si itu dominan, wah ini suka nyuruh-nyuruh ngebosi yang ini, wah yang ini baik, wah yang ini terlalu diem nah yang lebih penting lagi amati sikap anak anda nah kalau ini kejadiannya di tempat yang lain kan anda gak bisa mengamati itulah perlunya menjadikan rumah itu markas bagi anak-anak dan teman-temannya nah amati anak anda bagaimana bersikap oh dia kayaknya kurang dominan, oh dia pemalu, oh dia begini nah atas itu semuanya yang terpenting adalah nasihatnya bagaimana supaya anak itu bersikap misalnya temannya dominan, ya tidak harus dijauhi dia dominan tapi baik, kepemimpinannya kuat nah kamu kalau begitu nurut sama dia atau kamu ngimbangin dia wah temanmu ini dia berani mengambil keputusan tapi idenya kurang nah itu ada baiknya bukan disuruh tapi diskusi kalau menurut kamu bagaimana, wah kalau menurut saya mah dia tuh begini-begini, wah bener, wah kasih nah tambahkan ini ya, bener dulu tambahkan ini nah itu lama-lama anak akan pandai bergaul tapi terlebih lagi orang tua bisa memantau siapa temannya lalu rekomendasi, restui dia untuk kalau dia memilih teman dekat si ini, si ini, si ini sehingga akhirnya dia punya komunal positif yang terpantau oleh orang tua pendampingan anak untuk menemukan sahabat yang tepat maka kruf menasehati coba amati anak anda dan teman-temannya misalnya, eh si Ah itu kok udah lama gak muncul ya wah mungkin anak akan cerita iya dia tuh begini, begini, begini nah jangan dibilang, kamu tuh salah, kamu tuh egois dia akan berhenti bercerita gitu ya jadi kalau sudah mengamati, lalu menggali informasi maka berikan nasihat dengan cara yang bijaksana oh begitu ya, wah kamu bener ya kalau begitu, nah tapi lebih bijaksana kalau kamu begini, nah itu atau kalau menurut mama sih begini tapi ya kalau menurut kamu bagaimana nah ini namanya diskusi ya hindari sikap menyalahkan dengan demikian anak betul-betul mendapat pelajaran yang baik orang itu kalau mendapat nasihat dia mau bercerita seperti misalnya ada suami kalau di kantor dia kan cerita kan wah dikasih nasihat sama temannya wah di rumah, dia gak mau cerita sama istrinya kenapa? disalahkan gitu ya mendingan gak usah cerita, dia berantem gitu jadi orang itu kalau merasa mendapat manfaat dari ceritanya dia akan tetap terus bercerita itulah perlunya menjadi orang tua yang bijaksana hidup ini seumpama perjalanan ya perjalanan mencari teman hidup mencari kongsi yang tepat perjalanan mencari sahabat juga nah maka bantu anak untuk perjalanan ini mencari sahabat yang tepat caranya masukkan dia, dorong dia masuk berbagai komunal wah komunal sekolah sudah wah komunal agama sudah kamu kan suka melukis, kamu ikut sanggar kamu suka olahraga, ikut klub ini makin banyak komunal yang dimasuki maka kemungkinan menemukan sahabat semakin banyak sehingga dia dapat sahabat si A dari kelompok ini B dari ini maka dia akan menemukan sahabat-sahabat sejatinya karena sahabat akan menentukan masa depannya orang tua yang bijak adalah orang tua yang bisa membantu anak menemukan sahabatnya sehingga dia menjadi orang-orang yang hebat selamat menikmati selamat menikmati